Oke teman-teman jadi kali ini kita akan membuat charger aki motor menggunakan ini charger HP ya teman-teman ya kita gunakan charger HP ini sebagai charger aki motor ya tapi disini kan biasanya charger HP ini memiliki tegangan output 5V sedangkan yang dibutuhkan untuk mencharger aki motor ini harus sekitar 14,5V ya teman-teman ya jadi harus diatasnya 12V Nah bagaimana caranya supaya ini 5V ini bisa mencharger aki ini nah sekarang saya sarankan untuk teman-teman menonton videonya ini dari awal sampai selesai supaya teman-teman paham apa yang akan kita buat disini dan teman-teman bisa praktekan sendiri di rumah Nah sebelum kita buat chargernya disini saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai ini akinya ini ya di posisi berapa saat voltasenya itu harus di charger Karena disini teman-teman tidak boleh asal-asal charger aja ya jadi harus tahu benar posisi-posisi voltase yang ada pada aki ini ya jadi nanti kalau teman-teman asal charger aja nanti ini bisa apa ya ini over charger ya Jadi seperti itu ya oke sekarang kita ke pembahasan yang pertama di aki ini jadi disini aki motor ini harus kita cek dulu tegangan voltasenya teman-teman ya Nah terus kita gunakan voltase multitester digital maupun analog nah disini karena aki ini aki ini mempunyai tegangan 12V maka untuk pengukurannya itu harus diangkat 20V DC ya Nah ini selektornya kita atur di 20V DC aja seperti ini teman-teman nah kita akan cek ya kita akan cek terlebih dahulu sebelum kita buatkan chargernya Jadi teman-teman jadi teman-teman itu paham tidak asal charge-charge aja ya Nah yang pertama-teman disini teman-teman harus cek dulu untuk tegangan voltasenya aki ini berapa Kalau misalkan ya misalkan di bawahnya 12V maka itu memang benar-benar drop aki ini ya Benar-benar drop tapi kalau tegangannya masih di angka 12,5,7V itu masih bisa di charger Nah dan untuk tegangan input chargernya ini harus di atasnya 12V Kalau saya menyarankan biasanya saya gunakan 14,5V itu untuk arus supply-nya ya atau arus output chargernya ke aki ini Oke jadi sekarang yang pertama-tama harus kita cek dulu ini masih drop ini udah drop apa belum ini Nah disini menunjukkan angka 12,76V berarti aki ini masih normal teman-teman ya Masih normal dan ketika voltasenya ini di bawahnya 12V itu berarti udah drop dan harus di charger teman-teman Dan untuk waktunya untuk waktu pengecasannya itu tergantung ampernya ya Disini udah dijelaskan ini kalau normal ini sekitar 0,3 ampere itu 5-10 jam Kalau versi cepat itu kalau chargernya 3 ampere itu sekitar 30 menitan udah full lah teman-teman Oke jadi seperti itu caranya mengecek aki Teman-teman harus pahami ini dulu jangan asal-asal ngecas aja karena nanti bisa merusak aki ini sendiri Dan satu lagi ketika aki ini terpasang di motor ketika motor dihidupkan dinyalakan ya dijalankan Nah itu tegangannya itu harus naik teman-teman ya harus naik Kalau nggak naik berarti itu ada kerusakan atau permasalahan di kelistrikan motornya bisa jadi dari kiprok dan lain sebagainya Oke seperti itu ya moga-moga teman-teman paham Dan sekarang kita ke tahap selanjutnya yaitu pembuatan chargernya Nah disini ketika ini kita tancapkan di 220V listrik AC Dan kita buat ngecas Ini nggak bisa teman-teman ya Nggak bisa karena disini charger HP ini mempunyai tegangan output 5V aja 5V dengan 1 ampere Ya ini 5V outputnya jadi nggak bisa buat ngecas ini Dan disini teman-teman harus tambahkan modul Modul ini harganya murah banget Dan modulnya itu seperti ini teman-teman ya Ini modul step up DC ke DC Jadi ini udah pernah saya review di video yang sebelumnya Jadi untuk spesifikasinya teman-teman tonton aja di video yang sebelumnya Untuk mempersingkat durasi video Jadi disini saya langsung aja praktekan cara pembuatan charger aki dari ini Charger HP ya Menggunakan charger HP Jadi untuk yang pertama-tama disini teman-teman siapkan aja kabel USB seperti ini Untuk panjang atau pendeknya tergantung selera aja Jadi disini kabel USB ini ada 4 kabel Disini ada kabel merah, hitam, putih dan juga ini hijau Hijau apa biru ini ya Hijau ya Nah disini yang kita gunakan yaitu kabel warna merah dan warna hitam Ini sebagai kabel min plus teman-teman ya Jadi yang putih sama yang hijau ini nggak usah kita gunakan teman-teman Jadi ini kita potong aja kita buang Jadi tinggal kita sisakan 2 kabel merah dan hitam seperti ini Nah selanjutnya disini teman-teman harus siapkan capit buaya seperti ini Ya capit buaya seperti ini teman-teman Ini sudah dikasih kabel warna merah dan hitam juga seperti ini Ya jadi untuk ukuran panjangnya atau pendeknya tergantung teman-teman ya Mesela teman-teman mau buat pendek ataupun panjang Dan sekarang akan kita mulai susun kita rakit disini Nah jadi untuk kemarin di video yang sebelumnya ini sudah saya review teman-teman ya Jadi untuk spesifikasinya dan lain sebagainya teman-teman tonton aja di video yang sebelumnya Jadi disini saya gunakan buat yang singkat aja teman-teman ya Jadi disini untuk bagian capit buaya ini ya Ini kita pasang di outputnya ini teman-teman ya Disini di outputnya sini Nah disini teman-teman jangan sampai terbalik untuk pemasangannya Minus harus ketemu minus dan plus harus ketemu plus ya Jadi kabel merah ini selalu kita tandai dengan plus positif dan yang hitam ini negatif ya Jadi pemasangannya seperti ini Nah sekarang kita tinggal solder aja ya disini ya Jadi seperti ini ya teman-teman jangan sampai terbalik Sekali lagi jangan sampai terbalik Jadi seperti ini Nah selanjutnya disini tinggal kita pasang ini Port USB nya ini Kita sambung ke inputnya modul ya teman-teman Kita sama ini pemasangannya sama Minus harus ketemu minus dan plus harus ketemu plus Jadi seperti ini teman-teman ya Kita sambung aja disini Ini udah kita rangkai seperti ini teman-teman ya Dan nanti untuk bagian modulnya ini teman-teman bisa kreasikan sendiri Bisa teman-teman taruh di tempat atau dibuatkan kotak dari stick ice cream maupun lain sebagainya Pokoknya ini teman-teman kreasikan sendiri untuk ini Bodinya atau wadahnya ini ya Modulnya ini Oke sekarang disini udah kita rangkai seperti ini Dan ini gampang banget tidak susah Dan untuk pemakaiannya gampang banget tinggal kita tancapkan aja di kepala charger seperti ini Dan kita akan tancapkan di stop kontak teman-teman ya Oke teman-teman jadi disini udah kita rangkai atau kita susun seperti ini Sekarang kita tancapkan aja di listrik 220V seperti ini Ya ini udah kita tancapkan seperti ini teman-teman Nah disini kita harus gunakan multitester teman-teman Ini untuk mengecek tegangan outputnya ya Nah seperti ini Lalu kita capetkan dulu di buaya Capet buayanya ini Nah disini menunjukkan 5V teman-teman ya 5,8V Ini masih belum bisa kita gunakan untuk mencharger HP Oh mencharger aki motor maksud saya Ya jadi disini harus kita step up teman-teman Kita naikkan tegangannya ya Kita setting tegangannya Jadi kalau gak punya multitester ini ya Repot juga teman-teman ya Karena ini modulnya gak ada display LCD nya Oke teman-teman perhatikan disini Di display layar multitester nya ini ya Disini kita setting disini Ini kemarin udah pernah saya review Dan pernah saya jelaskan juga Jadi teman-teman tonton aja Untuk spesifikasinya di video yang sebelumnya Nah jadi caranya ini kita putar aja Ini potensinya ini ke kiri ya Ke kiri Ke kiri putaran ke kiri itu untuk menambah tegangan Kalau putaran ke kanan itu untuk menurunkan tegangan Jadi ini kita putar aja ke kiri teman-teman Sampai menemukan tegangan 14,5 volt ya Nah jadi disini sudah menunjukkan 14,4849 volt Jadi ini tegangan yang kita butuhkan Untuk mencharger aki teman-teman ya Nah seperti ini Ini keren banget Jadi kita tidak perlu menggunakan trafo Yang besar untuk ini Membuat charger aki Kita gunakan aja modul dengan sistem step up Seperti ini sama aja ya Di video yang sebelumnya Sebenernya udah saya buatkan Charger aki menggunakan trafo Trafo non-CT teman-teman Jadi yang pengen Pakai trafo non-CT Silahkan ditonton aja Di video saya yang sebelumnya juga Oke sekarang tinggal kita Gunakan untuk mencharger akinya teman-teman Kita tancapkan aja disini Di capit buayanya ini ya Di Jangan sampai terbalik ya teman-teman ya Plus harus ketemu plus dan minus harus ketemu minus Dan sekarang tinggal kita Charger akinya Nah seperti itu teman-teman Dan kita akan Tunggu aja ya Jadi seperti itu Cara mengecas aki itu ya Saya jabut dulu Oke teman-teman Jadi seperti ini cara Membuat charger Aki motor Tanpa menggunakan trafo Hanya menggunakan modul Dengan sistem step up Ya jadi seperti ini caranya Semoga teman-teman paham Sampai disini Dan silahkan Mencoba Semoga berhasil Dan jangan lupa Untuk yang mau Men-subscribe channel ini Silahkan di-subscribe aja Di komen Jika ada yang ditanyakan Di-like dan di-share Tapi jika tidak mau subscribe Ya tidak masalah Tidak apa-apa Jadi saya disini Hanya akan berbagi Tutorial-totorial Yang berguna ya teman-teman ya Nah seperti ini Caranya membuat charger ini Ini gampang banget teman-teman ya Jadi Teman-teman Jangan asal charger-charger Charger aja ya Jadi teman-teman harus Tahu-tahu Posisi-posisi voltase Pada Ini Aki motor Sebelum kita Membuat chargernya Atau sebelum kita Men-charger akinya ini Harus tahu benar Posisi voltase yang Tepat Atau yang bagaimana semestinya ya Oke sekian dulu Tutorial kali ini Semoga Membantu Terima kasih Sampai jumpa